Bahwa sesungguhnya Raja-Raja Nusantara itu tidak lepas dari legitimasi kekuatan dari Ratu Kidul dan Eyang Semar. Ini gue yakin, kalau ada orang yang punya kedekatan sama Bunda Ratu ya. Itu Bunda Ratu katakanlah warna biru tuanya. Masih ada inisial Allah dan Muhammad. Nanti paham jadinya disitu. Karena beliau itu bukan makhluk yang disembah. Beliau juga kan berserah diri kepada yang menciptakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wabarakatuh. Alhamdulillah wabarakatuh. Namo budaya. Salam rahayu. Salam pinta tanah air. Nunseo payayai. Nunseo rumayai. Nunseo bayayai. Temu lagi bareng saya nih. Amat kagak ada. Kemana dia tuh? Pinter banget. Gue datu dia kabur. Kalian nih. Video kita yang mau bahas berbeda dari yang lain. Katanya sih mau bahas Bunda Ratu. Cep Bunda Ratu. Bunda Ratu yang kita tahu itu kan pakaiannya hijau. Apa bener hijau? Biru kali. Ah tapi bohong kali. Kita juga gak tahu. Kata juga ada hubungannya dengan yang sekarang lagi viral. Gempa-gempa megatras lah. Apa bener ya kan? Ah susah juga sih dijelasin. Yang jelas namanya Bunda Ratu. Nyiroro Kidul. Nyirorong. Itu kan cewek bang. Dengar kabar sih begitu gua. Katanya cewek. Kalau cewek itu berarti makhluk yang menakutkan itu cewek katanya. Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Oke langsung aja kita dengerin lah. Penjelasan daripada Kiwara ini tentang namanya Bunda Ratu. Siapa sih sebenarnya Bunda Ratu itu. Ataukah sebagai mitos atau legenda. Ataukah memang bener-bener ada bang. Ya. Eh tadi. Salam udah intiwakilin ya. Cukup dah. Ya paling gak kan gini bahasanya. Mudah-mudahan setiap penampilan kita. Di dimensi manapun itu. Gak ada. Makhluk. Tuhan yang terluka. Setidaknya itu kita menjadi sumber kasih sayang. Untuk seluruh makhluk yang telah diciptakan. Yang maha kuasa. Gak ada. Oke. Ya terkait masa obrolan. Tadi gue kan sempat pusing juga. Kalau masalah Bunda. Iya. Masalah Bunda Ratu. Terus. Ratu Kidul. Atau Nyai Ratu. Kayaknya udah banyak orang bas-bas kayak gitu. Dengan disiplin yang berbeda ya pastinya ya. Itu sih bebas-bebas aja. Tapi ini kita malam ini kayaknya agak nyeleneh. Gitu. Gitu. Bukan dalam arti tanda kutip yang kita gak mempercayai atau menganggapan itu. Bagaimana gitu. Ini kan kita tetap menghargai pendapat beberapa orang-orang yang memang paham di bidang itu. Tapi ada sedikit yang agak nyeleneh juga nih dalam pikiran gue. Ya. Contoh. Baik itu keutamaan-keutamaan yang banyak diceritakan orang-orang di luar. Yang otomatis kan singgungnya dengan budaya setempat. Cianjur lah. Ya itu bisa dikatakan gini lah. Kalau boleh ya. Ada satu penjelasan bahwa. Legitimasi Raja-Raja Jawa itu hampir rata-rata itu ada dua unsur. Gitu. Jadi Eyang Semar dan Ratu Kidul. Itu udah umum. Udah umum. Udah umum. Wadahal di Laut Selatan itu eh Laut Utara itu ada namanya Dewi Lanjar. Atau Nawang Sari lah. Iya kalau ditanya nama asli beliau siapa. Oh ini A, B, C. Ya silahkan-silahkan aja lah gitu kan. Ini kan beliau selalu identik dengan pakaian warna hijau ya. Hijau. Kenapa ya warna hijau? Iya. Warna biru gitu. Kalau kita lihat dari kondisi samudera. Sama perairan lepas pantai gitu kan. Dengan pinggir pantai itu kan berbeda warna. Gitu. Jadi kalau menurut aneh sih menurut aneh. Hijau itu memang ciri khas dari beliau. Karena beliau ada di perairan yang mendekati pantai. Oke. Tapi kalau Laut Terdalam itu biru tua. Nah disitulah mungkin perbedaan antara posisi Nyai Ratu Kidul dengan Bunda Ratu. Nah ini ada dua versi nih. Nyai Ratu itu atau Kanjeng Ratu Kidul itu bukan Bunda Ratu. Bunda dengan ini beda. Oh beda orang. Beda. Karena ciri khasnya juga beda. Penampilannya pakaiannya beda. Tapi dari perbedaan itu sebenarnya mengerucu satu. Apa itu? Beliau itu menyadari bahwa beliau adalah mahluk yang diciptakan oleh yang maha kuasa. Itu yang mesti kita pahami. Ya kan? Jadi dengan kondisi orang-orang yang punya kepentingan segala macam sesungguhnya mereka terjebak pada pola pikir. Jadi kalau entah itu yang namanya Ratu Kidul, Nyai Ratu ataupun Bunda Ratu sendiri. Tidak bisa menentukan atau membuat keputusan tentang sesuatu yang dipertanyakan oleh beberapa orang yang sering-sering kesana gitu kan. Kalau beliau bisa berkehendak maka beliau bukan mahluk. Bukan. Bukan. Ya kan? Kita sepakat kan? Beliau tetap mahluk. Karena beliau tidak bisa berkehendak. Beliau dikehendaki. Kalaupun mungkin itu terjadi pada kondisi yang bagaimana. Berarti beliau tetap berserah diri kepada yang maha. Cuma ada versi bang. Ada versi ya. Itu katanya itu Ratu Kidul itu adalah bikinan daripada Belanda bang. Karena orang-orang Belanda itu mengubah daripada masyarakat. Dulu itu dia ingin tidak boleh berlayar buat marifim. Menjadi agraris kan begitu kan. Entah itu benar atau tidak ya kita nggak tahu juga. Karena kan letak daripada kita itu kan samudera Hindia bang. Atau ibaratnya Laut Selatan. Kan gitu kan. Ya nggak ada bedanya gini Raja. Nggak ada bedanya gini. Contoh. Ada sebagian orang menyatakan perang bubat pada masa-masa Majapahit itu terjadi. Ada juga yang menyatakan itu tidak pernah terjadi. Dan itu ada versi dari Belanda. Yang masuk akal adalah contoh gini. Raden Wijaya pendiri Raja Majapahit sebenarnya punya seterah juga di Kerajaan Sunda. Kalau misalkan dia Jawa harus kan Wijaya. Kenapa jadi Wijaya. Berarti beliau itu punya hak juga untuk Kerajaan Sunda. Tapi beliau lebih mendirikan Majapahit di daerah Jawa Timuran gitu kan. Gitu. Nah. Kalau tidak salah Raja Jawa dengan Raya Sunda. Contoh pusaka. Raja Jawa itu pegang dua pusaka. Keris dan Kujang. Begitupun Raja Sunda. Keris dan Kujang. Akhirnya dengan kondisi yang ada. Poli Belanda tadi dipecah belah. Dengan memunculkan cerita bubat. Dia pitaloka terbunuh disitu. Akhirnya sepertinya menyimpan dendam. Yang memang sudah diplot oleh pihak penjajah pada saat itu. Biar terpecah antara Jawa dan Sunda. Karena menurut mereka. Sejarah itu membuktikan ketika dua kekuatan ini bergabung. Maka ini akan bisa menghancurkan. Di waktu itu. Iya. Jadi kalau Sunda dan Jawa bergabung ini bahaya. Maka dipecahlah pemahaman-pemahaman yang ada. Gitu. Nah terlepas dari masalah itu. Oh. Kalau memang itu ibatan buatan Belanda. Kalau menurut saya ya. Itu kayaknya nggak masuk. Kenapa? Ini merupakan satu tradisi yang memang sudah berjalan. Contoh. Tadi kita buka legitimasi raja-raja Jawa. Itu tidak pernah terlepas dari dua unsur. Betul. Kekuatan dari Eyang Semar dan Ratu Kidul. Ratu Kidul. Berarti Belanda nggak terlibat di sini. Tuh. Ini menurut aneh. Jangan juga disalahin. Dan jangan juga cepat-cepat dibenerin. Ini kita lagi. Apa ya bahasanya. Membedah langit yang tidak berujung. Ya kan. Kalau kita menulis penat tumpul tanpa tinta. Hancur udah. Cuman bang. Ada lagi yang bilang begini bang. Nyeratu Kidul ini. Karena sekarang ibarat kata. Ada simpeng siur daripada gempa yang namanya megatras bang. Yang katanya akan melanda namanya Nusantara ini. Dengan gelombang yang cukup besar. Kan gitu kan. Nah. Di tahun-tahun. Di tahun-tahun yang lalu bang. Ketika saya baca. Pernah saya baca lah. Ibarat kata di Serat Serinata. Ketika Pandaman Senopati ketemu dengan Ratu Kidul bang. Itu kan proses nama tsunami bang. Itu bagaimana bang kaitannya. Atau bagaimana menurut pendapat abang. Semua itu kan masih konsepnya praduga. Iya kan. Dengan analisa teknologi BMKG. memberikan berita seperti itu. Ya silahkan-silahkan aja. Gitu kan. Tapi kalau misalkan kita berpikir. Kita berpikir. Contoh nggak sejauh-jauh. Ini pernah terjadi pada masa-masa. Kalau nggak salah. Kiamat 2012. Itu kan sudut pandangnya berbeda. Jadi banyak orang memberitakan bahwa. Tidak mungkin terjadi kiamat. Sementara Rasulullah aja ketika ditanya tentang kiamat. Tidak bisa menjawab. Tapi kalau dilihat dari kalender. Suku Maya Aztek waktu itu. Itu ternyata bukannya kiamat yang dimaksud. Sebagaimana waktu itu bombing ya dibicarakan. Bukan itu. Jadi kalau nggak salah penjelasannya menurut kalender dari suku Maya pada saat itu. Dimana titik matahari itu sejajar dengan bulan dan bumi. Nah itu ditandai dengan apa. Titik kulminasi itu sejajar. Ya kan. Korosnya sejajar. Jadi sebelum masuk pada garis ini. 2012. Maka prediksi mereka itu akan muncul berbagai penyakit yang awalnya tidak ada. Entah itu aid segala macam. Karena awalnya penyakit itu nggak ada. Nah itu sudah diramakan oleh orang-orang dulu suku Maya. Ketika masuk pada 2012 maka akan terjadi pemusnahan manusia secara besar-besaran. Jadi bukan kiamat. Bukan. Gitu. Jadi memang pada saat itu karena terjadi garis lulus yang sejajar antara matahari dengan bumi. Maka pada saat itu gravitasi bumi pun mengalami masalah. Gitu. Dan yang menurut kabar di bagian Amerika di satu sisi lapisan ojonnya juga sudah terbuka. Jadi kemungkinan kalau benda lagi masuk kemudian terjadi benturan di bumi akan menimbulkan tsunami. Itu teorinya jelas. Kalau nggak salah pihak astronomi dari Amerika juga membenarkan. Tapi disitu ada satu kalimat yang tidak bisa mereka buka. Gitu. Gitu. Ada satu. Sukurawan dan Aztec itu menyatakan bahwa bila hal ini terjadi maka yang tersisa adalah generasi biru. Nah kalimat generasi biru ini masih satu masalah atau PR besar bagi orang-orang NASA yang memahami atau mempelajari ramalan suku Maya. Jadi sampai sekarang nggak jelas. Gitu. Gitu. Dan kenyataannya nggak terjadi apa-apa. Nah kembali ke masalah tadi apa tadi? Lantai hidul ya. Gitu. Contoh di Palang Tritis. Oke. Gue udah pernah surpai ke situ. Gaya nih surpai. Dan itu dibeli sama lurah. Gue nggak bisa berangkat sendiri. Lo kan generasi ongkos gue. Gue hajuin aja ke lurah. Gue berangkat ke sana. Ternyata disana tuh banyak permainan. Ini yang jadi masalah. Jadi banyak orang-orang yang mempercayai hal-hal yang terjadi di wilayah situ. Akhirnya ada beberapa oknum ya yang menyayangkan diri mereka itu dalam. Atau orang-orang kepercayaan dari rakyat hidul. Sehingga banyak. Udah pak. Saya bisa bantu kalau bapak punya perungunan bla 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 bla. Dengan syarat begini-begini. Itu banyak yang ketipu raja. Udah habis uang berapa tapi nyatanya kan kosong. Tapi aneh sempat ketemu juga. Ada beberapa orang yang memang asli. Dan orang yang asli ini mereka nggak pernah meminta. Mereka memang membantu. Nah waktu aneh ajak ngobrol. Mereka hanya menyampaikan hadiat. Dan mereka tahu. Para beliau itu katakanlah. Nyai Ratu Kidul atau Bunda Ratu sendiri. Tidak punya kewenangan menentukan. Tidak punya kewenangan memberikan atau mewujudkan harapan. Kuncinya tadi. Beliau itu berserah diri kepada yang maha kuasa. Berarti apa agama Bunda Ratu Bang sekarang? Oh jelas. Waduh gue ditanya begitu. Beneran ini. Ini gue yakin. Kalau ada orang yang punya kedekatan sama Bunda Ratu ya. Itu. Itu Bunda Ratu katakanlah warna biru tuanya. Salah satu mungkin seperti. Yang umumlah dibicarakan selendang ya. Ini sorban. Selendang. Iya kan. Itu masih ada inisial Allah dan Muhammad. Yang itu paham jadinya disitu. Itu. Berarti dari sekarang udah meluk. Bahkan beliau itu sejak lama. Gitu kan. Tapi kalau kita munculkan percaya itu lebih ke dalam lagi. Yang dibaca sama beliau saat ini apaan. Contoh. Lo setelah sholat dikiranya apa. Lo harus paham beliau baca apaan. Itu baru orang terdekat. Tuh. Seperti itu. Ya emang harus kayak gitu. Tapi jangan ditanya gue bacanya apaan. Gue juga bingung gitu kan. Tapi kalau kita bener-bener dekat. Bukan sekedar ngaku-ngaku ya. Bukan segala ngaku. Gitu. Gitu. Seluruh. Katakanlah. Pemampaman yang terkait dengan beliau itu. Itu beliau sudah manut. Gitu. Lepas dari masalah. Orang-orang yang punya statement. Atau kepentingan. Ataupun pemahaman secara pribadi. Yaitu monggo. Ya kan. Tapi yang aneh pahamin sih gitu. Kalau beliau mengakui adanya Allah. Dan beliau Muhammad sebagai Rasulullah. Kutusan Allah. Berarti kategorinya beliau Islam. Nah yang. Jadi pertanyaan. Jadi pertanyaan adalah. Kok beliau menerima segala macam. Hajat-hajat orang-orang yang percaya. Kepada beliau. Ya. Beliau mempersilahkan. Karena beliau nggak bisa mengatur hidup orang kan. Tapi kalau dipertanyakan. Apa beliau punya hak atau kuasa untuk. Meluluskan. Atau mengwujudkan apa yang diharapkan. Beliau nggak akan bisa. Ya. Karena pemahaman adalah. Sewat apapun itu nggak akan pernah bisa merubah kodarnya Allah. Kalaupun itu terjadi. Ya karena Allah berkehendak. Melalui beliau lah. Wasilahnya itu dikodisikan. Nah. Yang mesti dipahami adalah. Aneh yakin. Beliau itu Bunda Ratu. Atau Kanjeng Ratu Kidul. Itu berdiri. Mungkin sedikit banyaknya. Beliau itu paham. Bismillahirrohmanirrohim. Jadi beliau tahu. Makna Bismillahirrohmanirrohim. Sesungguhnya Allah itu maha pengasih penyayang. Yang ribet itu. Artinya. Rahmanirrohim yang maha pengasih dan penyayang. Jadi dua kata ini bisa. Bisa dengan kalimat dan. Kalau pakai kalimatnya kan berarti di atas ada waw huruf Arabnya. Ya kan. Ya kan. Rahmanirrohim. Rahmanirrohim. Ini kan enggak. Rahmanirrohim. Harusnya artinya pengasih dan penyayang. Enggak usah dipisah. Nah beliau itu udah dalam kondisi kesadaran di situ. Akhirnya apa. Beliau itu menghargai seluruh makhluk. Mereka mau orang Islam yang datang. Katakanlah punya hajat melalui beliau bicara. Di luar Islam. Entah itu. Agama-agama yang lain di luar Islam. Mereka datang dengan hajat-hajat mohon bantuan. Seperti itu syariat bahasanya ya. Ya beliau menerima. Karena. Ya itu. Beliau itu menerima siapapun. Dan disini. Beliau. Yang patut kita teladani adalah. Rahmanirrohimnya itu. Berusaha diterapkan. Jadi. Beliau itu tahu. Allah itu kasih sayang. Rahmanirrohim. Beliau cukup tahu di situ. Tapi. Beliau berusaha menerapkan. Dan akhirnya menjadi. Apa yang diharapkan oleh yang maha kuasa. Sebagai mahluk yang. Rahmanirrohim. Terhadap sesama mahluk. Itu. Jadi kalau dikatakan. Masuk pada puncak kesadaran tertinggi. Para beliau itu sudah. Masuk. Tapi apa dia menjaga pantai selatan bang. Samudera Hindia atau bagaimana. Nanti gak nanya langsung ke dia. Nanya. Yalah. Kan dia gak punya WA bang. Kalaupun iya. Berarti kan itu kalimat ya. Dikehendaki. Konon sejarahnya. Pandemati Selopati. Memendirikan. Kerajaan. Kerajaan. Kerajaan Mataram. Kan sempat. Tirakat atau Sumedi. Di selatan. Gitu kan. Sampai akhirnya kan. Terjadi dialog antara. Beliau Pandemati Selopati. Kalau gak salah dengan. Kanjeng Ratukidul. Gitu kan. Ya lepas dari masalah itu. Ada yang percaya. Ataupun tidak. Kita gak masuklah. Perbedaan pendapat itu. Nah. Intinya adalah. Ini kan berarti ada satu. Dialog. yang. Bisa dikatakan. Ada ikatan. Dengan apa yang tadi. Kita bahas. Bahwa sesungguhnya. Raja-Raja Nusantara itu. Tidak lepas dari. Legitimasi. Kekuatan dari. Ratu Kidul. Gitu. Dan. Eyang Semar. Gitu. Dan orang yang kesana pun. Bukan berarti kita anggap ngusri. Kita gak tahu ya. Gitu. Mungkin bahasa mereka. Wasila wa al-fadila. Intinya yang. Yang mau saya sampaikan. Adalah. Sesungguhnya. Dua tokoh utama. Yang kita bicarakan. Malam ini. Tetap berserah diri. Kepada. Allah. Dan. Rasulullah. Itu yang anda pahamin. Ya mungkin. Kalau nanti ini. Kita di. Kan kita gak paham. Di luar sana. Ada yang nonton. Disimak. Baik-baik. Mungkin salah satu dari saudara kita. Yang mungkin nanti. Lihat tayangan ini. Punya kedekatan dengan beliau. Anda yakin gak dibantah. Tapi permasalahnya adalah. Kalau kita munculkan pertanyaan. Kita sepakat. Beliau Islam. Dan Anda yakin. Beliau Islam. Gitu. Seperti. Beliau Bunda Ratu ya. Itu beliau Islam. Gitu. Tapi. Amalan. Yang beliau. Yang beliau baca itu. Apaan. Itu. Itu. Itu gak pernah dibahas. Sama yang umum. Dan gue juga pusing. Itu PR buat gue. Gitu. 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 Orang mau paham. Bunda Ratu begini. 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 Luar biasa. Oke lah. Tapi. Kita paham gak. Beliau itu baca apaan. Gitu. Gitu. Karena beliau itu bukan. Makhluk yang disembah. Beliau juga kan. Berserah diri kepada yang. Menciptakan. Dan Maha Kuasa. Berarti kan ada satu jembatan. Atau. Katakanlah. Ibadah-ibadah tertentu. Yang mungkin bacaannya juga. Beliau biasa. Biasa. Dawamkan. Gitu kan. Itu. Gak ada bedanya gini. Banyak yang membahas masalah Imam Mahdi. Ya kan. Ya silahkan. Silahkan aja. Cuma pertanyaannya. Kalau beliau umpamanya. Penerus perjuangan. Sebagaimana yang disampaikan dalam beberapa hadis sohe. Gitu kan. Ini ribetnya. Mungkin kelemahan. Aneh ya raja. Mungkin dari beberapa pembahasan. Di Youtube itu. Tentang Imam Mahdi. Mungkin baru sebagian. Masih sebagian besar. Aneh juga belum. Lihat. Tapi. Hampir rata-rata itu. Berpedauman pada hadis-hadis. Yang tidak pernah dibahas adalah. Ketika beliau nanti muncul. Andaikan risalah. Beliau membawa risalah apa. Itu. Dan kebanyakan. Oh berarti. Beliau itu meneruskan risalah yang dibawa oleh beliau kanjeng Rasulullah. It's okay. Cegaya gua. It's okay. Tapi yang lain. Lepas dari masalah kontroversi. Ya kan. Lepas dari masalah itu. Kita mengerucut dong. Satu sisi. Jadi. Kalau misalkan ternyata beliau itu. Muncul nanti. Ya kan. Sebagai. Apa yang disampaikan seperti di hadis-hadis tersebut. Yang jadi pertanyaan adalah. Selama ini beliau berguru pada siapa. Itu. Amalan apa yang dikerjakan. Dan seandainya. Ada pun sekarang. Apakah kita bisa ngikutin dia. Lepas dari masalah kita bisa atau enggak. Ya kan. Itu kan nanti. Permasanya akan berbeda. Ya kan. Yang ada maksud. Beliau itu katakanlah pembaharu. Nah. Mujadir lah. Nah ketika beliau membawa ini. Apa yang dibawa oleh beliau. Oh nanti. Damai. Ya kan. Nah. Apa ketika nanti beliau damai itu. Tidak ada kejahatan. Sementara itu kan sunatullah. Ya. Gitu kan. Nah. Ketika nantipun beliau ada. Ya kalau misalkan bahasanya. Nanti Nabi Isa turun. Berjamaah. Dan beliau yang mengimami sholat. Ya kan. Gitu. Seperti yang kita pahami. Itu kan bacanya mungkin sama. Ya kan. Gitu. Bacakanlah. Tapi permasalahnya adalah. Yang kita pahami sejak awal itu. Dari para guru-guru yang mulia. Kan ada jalur. Bagaimana caranya. Misalkan. Ada jalur torekat A, B, C, D. Nah itu banyak versi. Nah itu banyak versi. Gitu. Nah. Beliau ini berkiblat pada kondisi yang mana. Gitu. Itu. Apa beliau nanti bergerak berdasarkan torekat A atau B. Itu kan tidak ada penjelasan dalam hadis aja. Gitu. Nah itu PR besar. Bukan PR kita itu mah. PR besar. Gitu. Dan mungkin. Tepatnya bang. Kalau kita ngomong Imam Mahdi. Ya. Sebenarnya sih itu gak usah ngomong sih. Lebih baik kita sifatnya aja lah. Yang bisa dimiliki oleh kita semua. Justru itu. Itu yang susah sebentar aja. Ya. Cuman balik lagi ke Bunda Ratu bang. Ya itu. Kita masih nyambung. Masih nyambung. Oke. Gitu. Memang kalau yang ceritain tadi. Nah. Permasalahan. Wah ini kerjaan nih. Belanda nih. Ya kan. Sebetulnya ada beberapa juga yang dikondisikan seperti itu. Contoh. Kalau kita mau jujur. Generasi muda saat ini. Bukan generasi kita. Kita udah tua nih. Generasi muda. Beda. Generasi J. Iya. Itu. Menusaha dihapus dengan hal-hal yang berbau. Seperti itu. Dengan bahasanya klinik. Contoh. Karena ada hitungan pasaran. Misalkan. Wage. Pahing. Pon. Kliwon. Ya kan. Itu sebenarnya punya makna. Kalau nggak salah nih. Mane situ bocah itu Nauli. Kabur. Digorengan kacar ya. Iya. Gue udah pernah bahas waktu itu. Om. Ama. Nauli itu. Di Bobrok juga. Gue bahas. Sejar. Itu. Bahasa gue waktu kalau nggak salah gini. Ha. Kalau hitung-hitungan antara. Jawa ya. 17. Ya baru kita rayain kemarin kan. Kemerdekaan. Iya. 17 Agustus. Itu 1 tambah 7. Itu kan 8 poinnya. Ha. Gitu. Itu. Dan kalau nggak salah waktu itu. Anda perjelas kalimatnya gini. Kalau kita masih bermain. Pada merayakan hut kemerdekaan. Bacaannya jelas kan. Hut kemerdekaan RI. Yang sekarang 79 ya. Hut kemerdekaan negara Republik Indonesia. 17 Agustus. Ya. Itu. Ibaratnya kita milat. Atau merayakan. Atau memperingati. Hari kemerdekaan Raja. Itu. Tapi belum jadi sebuah negara. Karena. Memang belum terbentuk pada tanggal 17. Belum ada negara Indonesia. Baru menyatakan kemerdekaan. Nah harusnya tanggal 18. Kalau nggak salah sejarahnya. Itu hari jadi. Negara Republik Indonesia. Jadi kalau kita mau rayakan itu. Tanggal 17. Kita rayakan. Tanggal 18. Tanggal 18. Kita rayakan. Sebagai hari jadi bangsa. Nah karena ini. 1 tambah 8. Adalah 9. Ya. Kalau 1 tambah 7. Kalau nggak salah. Itu. Itu hitungan Jawa. Dari masalah. Pahing Ponkliwon. Andai lupa. Intinya disitu ada penjelasan. Kalau kita masih merayakan di tanggal 17. Konon kabarnya. Semua pemimpin bangsa itu akan berakhir dengan fitnah. Kenapa? Karena 18 nggak pernah dirayain raja. Itu kan hari jadi negara. Bukan hari proklamasi. Sementara kita masih berpikir tentang hari proklamasi. Nah ini kan identik dengan hitung-hitungan Jawa. Ini anda yakin nih. Anda yakin raja. Ya nanti kalau jadi presiden nih. Bikin peraturan baru. Jadi nanti setiap tanggal 17 Agustus. Dilanjutkan dengan tanggal 18. Memperingati hari jadinya negara Republik Indonesia. Bukan hari kemerdekaan. Tapi hari jadinya negara Republik Indonesia. Berdiri. Berarti lahir satu negara namanya Indonesia. Setelah diproklamikan kemerdekaannya di tanggal 17. Tanggal 18. Yang terayain lagi sebagai hari jadi. Insya Allah. Kalau itu hitungan dari Jawa. Nah ini ke-18 ini akan membawa. Bangsa dan negara itu. Gemah Ripah Lojinawi. Iya. Jadi untuk hal seperti itu. Diputuslah pemahaman itu oleh Belanda. Sampai sekarang generasi muda kita nggak pakai itu. Telenik lah segala macam. Ini nggak ada bedanya budaya yang tersambung. Terutama Jawa ya. Kepada Ratu Kidul atau Bunda Ratu. Lepas dari masalah mereka ibaratnya. Mau berdiri pada posisi mereka. Mengkutuskan atau apa. Kita nggak masuk ke situ. Tapi kita juga nggak. Menutup mata bahwa. Rakyat Indonesia sebagian besar. Itu mengakui keberadaan beliau. Tidak ada bedanya seluruh masyarakat. Yang bisa dikatakan beragama Islam. Itu meyakini akan datangnya Satyopi Ningit atau Imam Mahdi. Dan juga tidak menutup pembunginan. Pernah ada beberapa orang yang di luar agama Islam ngobrol sama saya. Bahasa mereka begini. Bahasa simpelnya. Nanti akan muncul satu kepemimpinan dalam sebuah negara di mana itu bernaung pada kerajaan Tuhan. Gitu. Jadi ada satu negara di bawah naungan kekuasaan Tuhan. Ini mutlak. Gitu. Jadi kalau pembahasan kitab Al-Holqi kalau nggak salah. Itu nanti akan muncul tajali sempurnanya Allah pada diri mahluk. Atau mungkin oh umpamanya nih. Ini Raja Air Langga umpamanya. Itu sosoknya Raja Air Langga. Tapi sesungguhnya beliau itu adalah titisan Dewa Wisnu. Jadi kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Raja Air Langga. Itu menurut orang-orang yang memahami itu bagaimana bijaknya Dewa Wisnu. Nah nanti ada pemimpin yang mana kebijakan-kebijakan itu. Intinya adalah Roman Rohim ya. Sebagaimana Roman Rohim yang dikondisikan oleh yang maha kuasa sejak awal. Sebagai holipah di muka bumi yang membawa kedamaian. Itu. Bahkan kalau kita bicara jangka jayabaya kan. Itu kan sifatnya seperti baladewa. Mukanya baladewa sifatnya seperti Krishna. Disamai sih nggak ada bedanya. Sebetulnya siloka. Sebetulnya siloka. Gini. Bahasa-bahasa perumpamaan. Contoh. Perang antara Kurawa dan Pandawa. Kita lihat lah filmnya. Ada yang lihat ada yang baik. Adegannya bagaimana. Terus wayang kulit bagaimana. Ya kan ceritanya. Sebetulnya apa sih? Pandawa itu siapa? Mewakili siapa? Kurawa itu mewakili siapa? Iya. Ini kan perperangan antara kebaikan dan kebatilan. Iya. Ini aneh. Eh. Jangan pernah bilang salah atau juga bulu-bulu di benerin. Terisak. Ini kita lagi kacau nih. Kita ngomong kacau. Bodok aja ya. Ngesut. Iya. Terusin bang. Pandawa itu. Pandawa itu. Bisa dikatakan kemurnian jiwa. Iya kan. Lalu berusaha diperangi atau dikuasai oleh Kurawa. Dihancurkan oleh Kurawa. Kurawa ini adalah bagian nafsu dalam diri kita. Rupaman. Rupaman. Iya. Jadi itu sebetulnya caranya orang tua menyampaikan peperangan yang ada di dalam diri manusia. Antara yang hak dan yang batil. Itu. Jadi lebih banyaknya itu kita dikuasai atau dijajah oleh nafsu. Dan itu akan selalu terjadi peperangan itu gak akan pernah berakhir antara Pandawa dan Kurawa. Itu Raja. Jadi intinya Bunda Ratu itu bagaimana bang? Ini kalau kita nyalain nih. Contoh ya kan. Itu. Jadi Bunda Ratu itu. Sebenarnya itu kalau boleh dibilang dia bukan pakaian hijau. Ya kalau kita lihat-lihat di poster-poster yang dibuat orang kan ya bebas-bebas saja kan. Tapi itu juga kan gak sembarangan. Memang mungkin dia lewat impian atau lewat tirakat atau bagaimana. Itu. Dan yang terpenting itu Bunda Ratu itu yang tadi dibilang. Seandainya itu ada. Bagi yang berkeyakinan itu ada. Ya Bunda Ratu itu ya. Dia itu satu. Menyerahkan dirinya kepada. Justru itu. Ada misalkan gini. Beliau ini punya kedekatan dengan seseorang. Entah itu dari garis keturunan atau apa. Intinya memang kita akui dari cerita-cerita yang ada. Contoh. Ada beberapa pusaka-pusaka yang memang dimiliki oleh beliau itu diserahkan kepada orang tersebut. Itu. Gitu kan. Dan kita paham lah. Terdekatannya bagaimana yang monggo. Seperti keretanya kan di Sultan Jogja kan ada. Ya dalam arti seperti pusaka misalkan keris atau senjata-senjata yang lain. Tapi ada satu senjata rahasia yang sampai sekarang itu Bunda Ratu dan Ratu Pitu pegang. Dan beliau itu tidak pernah berpikir atau mendapat titah untuk memberikan. Sebetulnya itu senjata yang paling luar biasa. Itu. Itu sebetulnya ada. Aneh belum punya hak untuk bicara ke arah situ. Tapi bagi saudara-saudara kita yang punya kedekatan secara emosial pribadi bahasanya. Kedekatan emosial. Itu para beliau yakin. Ada satu pusaka beliau, Kanjeng Ratu Kidul ataupun Bunda Ratu yang benar-benar dipegang erat dan dipegang kuat. Sampai sekarang pun belum? Sampai sekarang pun beliau tidak diperbolehkan untuk memberikan. Jadi ada pusaka nih. Sehebat apapun pusaka itu. Beliau masih berkenan memberikan umpamai KNT. Bisa. Gitu. Tapi ada satu pusaka pamungkas yang beliau pegang. Yang nggak pernah bisa diserahkan kepada siapapun. Karena beliau tidak pernah mendapat perintah untuk menyerahkan. Dan itu masih tanda tanya. Ya. Aneh sih tau yuk. Aneh tau. Aneh tau. Tapi kan Aneh nggak boleh bicara. Aneh tau pusaka apa itu. Gitu. 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 Tapi ini serius nih. Lajar serius aneh. Ada satu senjata. Baik itu dipegang oleh beliau Kanjeng Ratu Kidul. Pegang. Bunda Ratu. Pegang. Dan ini sampe apa pun beliau pegang. Dan nanti akan diserahkan Belum ada perintah saat ini Tapi beliau pegang Nah lepas dari satu senjata ini Beliau itu punya kewenangan memberikan kepada siapapun yang beliau kehendaki Entah itu contoh tombak, pusaka apapun Atau pusaka makota atau apapun Pasti beliau bisa menyerahkan Dan beliau diberi kewenangan Karena itu juga milik beliau kan Atau titipan dari raja-raja terdahulu Beliau serahkan karena itu ada di bawah kewenangan beliau Tapi ada satu senjata pribadi yang beliau pegang Ini goyang nih jahat nih Beliau demir nih Kacau nih Waduh Tapi Coba Aduh Kira-kira sekarang beneran itu rambutnya bondol bang Nah Ini kita Buyonan dalam arti Bukannya Saya hendak kutip ya Bukan berarti kita Bagaimana kebeliau Ya Tadi bahasa di awal tadi Jangan sampai ketika kita bertemu dengan makhluk yang diciptakan oleh Allah Maka kita mengurangi kebahagiaan atau melukai hatinya Jadi jadikan diri kita sebagai sumber kasih sayang dan kita pastikan siapapun yang bertemu dengan kita Baik di dimensi apapun yang bertemu dengan kita makhluk itu Itu mereka mengakui bahwa kita itu sebagai sumber kasih sayang dan membuat mereka bahagia Jadi tidak ada yang terluka Beliau juga bunda ratu demen guyon ya Demen sama seperti kita Karena kan walaupun usaha kita begitu beliau itu baca hati Masya Allah Ya sayda Ada lagi bang Ya lu mau nanya apa ya Karena gue lagi cerdas Itu menurut gue ya Nggak tahu menurut kawan-kawannya nanti Mengkondisikan tayangan ini Ini orang sakit kali ya Biarin aja Selama apa yang kita bahas ini Nggak menyinggung perasaan orang Atau satu golongan Ini kan hiburan Jadi Ya Apa yang kita omongin Silahkan-silahkan Lepas dari masa nanti kontroversi Dia mau terima tokah Ya penting kita bisa ketawa di malam Oke kawan baiklah Sampai kita tutup ayo lah Iya Bunda Ratu Itu yang tadi dibilang Dia nyerahin dirinya kepada Tuhan Yang salah itu ya Banyaknya orang-orang pada Minta ya bang Hampir rata-rata seperti Pada minta Ya hampir-hampir minta kekayaan Hampir-hampir minta ya Minta dengan kepentingannya sendiri Untuk kesana Ya entah menjadi misi atau apa Ya kita nggak ngerti lah Baik itu yang percaya atau tidak Dan versi kita pun seperti itu Dan apapun yang terjadi nanti Ya kan tentang Masalah megatrust atau apa Yang jelas itu kan buatan manusia ya bang Yang ngomong baru manusia ya bang Ya silahkan-silahkan lagi Kecuali yang ngomong udah malaikat ya bang Kalian ngomong udah malaikat Bahaya ya bang Sudah pasti kejadian ya Pokoknya ya Eling dan waspada aja lah Kita sama-sama Ya kan Ngebenahin diri Ya kan Apapun yang terjadi nanti Entah itu megatrust Entah itu gemba Apapun ya Sebagai pengeringatan kita lah Yang penting itu Sebagai manusia Bagaimana kita bersyukur saat ini aja lah bang Intinya Belajarlah kita Menghargai sesama makhluk Oke Baik yang terlihat Ataupun tidak terlihat Bahkan alam juga Kita harus hargai Kau di pembelajaran Entah kan ada kalimat Allahumma bari pima holakta Ya Allah Budi keberkahan Dari seluruh makhluk Kan entah ngasih tau Ke aneh begitu Aneh belajar disitu Itu kan ketua pon Ketua pon Ketua pon Ya udah lanjutnya Gorengnya lama banget Nyampenya Ya udah kawan Cukup sekian Bobok terus Damai selalu Assalamualaikum Sampai jumpa